Baik-baik, terima kasih untuk saya doanya, kembali lagi kepada Anda. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di-share juga ya. Teman-teman saya. 5 tahun 7 bulan ini mungkin. Merdeka! Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate seputar selebritis Indonesia. Yaitu tentang Saiful Jamil yang usai mendekam di balik jeruji besi. Nyatanya ia bisa tampil dengan berbahagia di beberapa televisi. Tentu hal itu menuai pemik dan juga sindiran serta nyinyiran dan boycott dari sebagian atau mungkin masyarakat pada umumnya. Hingga Ernest dan KPI akhirnya memberikan sikap secara tegas dan lugas bagi televisi-televisi yang masih ngeyel menayangkan acara dengan Saiful Jamil. Apakah dengan dicekalnya Saiful Jamil di media televisi berarti pupus sudah tamat riwayat keartisan Saiful Jamil? Ini kata KPI. Komisi penyiaran Indonesia KPI meminta seluruh lembaga penyiaran televisi untuk tidak melakukan afilifikasi dan glorifikasi. Membesar-besarkan dengan mengulang dan membuat kesan merayakan tentang pembebasan Saiful Jamil dalam isi syaran. Permintaan ini merespon sentimen negatif publik terkait pembebasan dan ketelibatan yang bersangkutan di beberapa program acara TV. Kami berharap seluruh lembaga penyiaran memahami sensifitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban. Tentu atas respon KPI yang cepat ini membuat Enes Prakasa akhirnya menjadi berbahagia. Karena dia awalnya yang getol mengkritisi tentang Saiful Jamil yang bisa melanglang bebas di media pertelevisian. Tentu dengan hal ini bagaimana kira-kira pendapat kalian? Ya ini simak sebagian komentar dari berbagai pemerhati publik, tokoh publik, artis maupun ya orang-orang yang merasa jengah dengan keluarnya Saiful Jamil dan tampilnya di media pertelevisian. Ya silakan simak lalu kalian kasih komentar bagaimana menurut kalian tentunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!